Halo conference, jika kita melihat soal seperti ini, disini kita stop perkalian matriks, misalkan ada A1, A2, A3, A4, kita kalikan dengan B1, B2, B3, B4, maka ini hasilnya sama dengan baris dikalikan dengan kolom, A1 kali B1 ditambah dengan A2 kali B3, A3 kali B1 ditambah dengan A4 kali B3, A1 kali B2 ditambah dengan A2 kali B4, lalu disini terakhir, A3 dikali B2 ditambah dengan A4, dikalikan dengan B4. Selanjutnya, disini kita juga harus tahu jika ada bentuk inverse matrix A, B, C, D, ini kalau kita inverse ini sama dengan 1 per A kali D dikurang B kali C, dikalikan dengan A dan D bertukar posisi, B dan C kita kali min 1. Disini kita lihat penulisan matrix A, B, C, D, ini sebenarnya sama dengan seperti ini, A, B, C, D. Kita lanjutkan, disini kalau kita lihat, misalkan disini ada matrix B dikalikan dengan matrix C sama dengan matrix D, ini kalau kita kalikan dengan B inverse, B inverse kali B, kalikan dengan C sama dengan B inverse dikalikan dengan D, seperti ini. Maka, B inverse kali B ini menjadi matrix identitas dikalikan dengan C sama dengan B inverse dikalikan dengan D, matrix identitas dikalikan dengan suatu matrix akan menjadi matrix itu sendiri, maka ini menjadi matrix C sama dengan B inverse dikalikan dengan D. Dari sini bisa kita dapatkan juga bahwa matrix A berarti sama dengan, ini berarti min 2, min 3, 1, 2, kita inverse, kita kalikan dengan 1, 0, min 1, min 1. Hasilnya sama dengan 1 per min 2 kali 2 berarti minus 4, min 3 kali 1, min 3, berarti min 3, berarti plus 3, kalikan dengan ini menjadi 2, ini menjadi min 2, min min 3 berarti 3, ini min 1, kalikan dengan 1, 0, min 1, min 1. Ini berarti sama dengan 1 per min 1 dikalikan dengan 2 kali 1, 2, 3 kali min 1, minus 3, min 1 kali 1, min 1, min 2 kali min 1, berarti plus 2, 2 kali 0, 0, 3 kali min 1, min 3, min 1 kali 0, 0, min 2 kali min 1, berarti plus 2. Berarti ini 1 per min 1 berarti minus, minus dari matrix, 2 kali min 3, min 1, min 1 tambah 2, 1, 0 kurang 3, minus 3, 0 tambah 2, 2. Ini berarti setiap elemen dikalikan dengan min 1, si matrixnya, karena ada depannya ada min, berarti min, min 1 berarti 1, min 1, 3, minus 2. Kalau kita lihat berarti jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.